Tidak hanya menanggapi dua DPO yang dihilangkan, Hotman Paris juga mempertanyakan sikap keluarga Muhammad Rizky, Rudiana alias Eki, yang enggan menelisik lebih jauh peran Peggy. Hotman mengaku tidak mendapat tanggapan saat menghubungi ayah Eki, polisi aktif yang mengawal kasus ini hingga putusan inkrah. Pertanyakan besar-besaran adalah, saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki, yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudy, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini.